And I think to myself What a wonderful world What a wonderful world Jadi hari ini Sabtu 9 September 2024 Saya mau pergi ke Bandara Soekarno-Hatta Menggunakan Damri Nah buat naik Damri kita harus ke Intermark BSD Dan ini posisinya saya dari rumah Ini udah naik Grab sampai ke Intermark BSD Semoga sih waktunya masih cukup Karena ini sebentar lagi busnya udah mau jalan Keberangkatan Damri dari Intermark BSD ini Setiap 1 jam sekali ya Nah ini saya mau ngejar Damri yang keberangkatan jam 1 siang Karena keberangkatan Damri ini 1 jam sekali Dari Intermark BSD ke Bandara Jadi kalau sampai ketinggalan Damri yang jam 1 siang Mau gak mau harus naik taksi Karena pesawatnya jam setengah 4 sore Jadi biar gak mepet nih Ini jam 1 ya Pak ya Akhirnya dapat juga jadwal jam 1 dari Intermark BSD ke Soekarno-Hatta naik Damri Pas banget nih nyampe sini tadi kurang 3 menit Ini katanya 3 menit lagi berangkat Ini kita ada di Intermark BSD ya Pembayarannya langsung aja di dalam Jadi langsung masuk aja Tadi saya udah naruh barang di dalam Nanti tinggal duduk Nanti ada petugas yang bakal nyamperin Dan ini dia bus yang akan kita naiki sampai Bandara Dengan nomor lambung ID JK2395 Dari karuseri Pialamas Menggunakan sasis dari Mitsubishi Karena ini udah mau berangkat Yuk kita langsung masuk aja Dan beli tiketnya di dalam Untuk beli tiketnya Kamu bisa langsung di dalam bus Melalui petugas ya Kamu bisa bayar menggunakan cash Chris Atau bisa juga beli di aplikasi Damri Tarifnya sekali jalan cukup 85.000 rupiah aja Bus Damri berangkat tepat waktu banget ya Dari Intermark BSD berangkat pukul 13.00 Jadi penumpang sedikit Banyak atau kosong sekalipun Bus bakal berangkat sesuai dengan jadwal keberangkatan ya Bus Damri dari Intermark BSD ke Bandara ini Setiap 1 jam sekali ya Jadwal paling pagi itu ada di jam 5 pagi Dan melayani keberangkatan paling malam Di jam 8 malam dari Intermark BSD Jadi ada keberangkatan bus yang jam 5 pagi Jam 6, jam 7, sampai dengan jam 8 malam Jadi teman-teman kalau misalkan Mau menggunakan Damri ke Bandara Usahakan sesuai dengan jadwalnya Jadi biar gak ketinggalan Atau biar gak menunggu terlalu lama Di Intermark BSD Perjalanan kurang lebih 50 menit Dari Intermark BSD sampai ke Terminal 3 ya Total ada 17 kursi di setiap bus Duduknya bebas mau dimana Kalau penuh nantinya bakal diarahin Ke keberangkatan bus selanjutnya Kebetulan bus yang saya naikin ini Ada 3 penumpang ya Jadi tetap jalan meskipun cuma 3 penumpang Oke kita cek yuk Fasilitas apa aja yang ada di dalam Bus Damri menuju ke Bandara Kursinya ini menggunakan kursi Dari Rimba Kencana Dengan konfigurasi 2-1 ya Lightroomnya cukup luas Tinggi saya 166 dan ini masih ada Sisa yang lumayan lega Kursinya juga terdapat tempat minum Dan kantong untuk penyimpanan Dan buat kamu yang lupa Ngecas handphonenya Kamu bisa ngecas disini Sudah disediakan slot USB ya Di sebelah kanan atau kiri Sudah terdapat armrest Jadi bisa buat sandaran tangan begini Dan pastinya sudah bisa Kamu tinggal pencet tombol di samping ini Dan tinggal dorong ke belakang Namanya juga bus ke Bandara Jadi sudah pasti ada tempat kopornya tersendiri ya Dari aspek keselamatan Bus Damri ini cukup lengkap ya Ada alat pemadam api ringan Alat pemecah kaca Alat P3K Di samping supir dan juga CCTV Kalau ini nanti ke 1, 2 dulu Atau langsung ke 3 pak? Ini ke 2, 2, 3 2, 3 Dari 3 kita ke pendapat Kecingnya jauh Oh gitu Jadi kita alat 10, 2, 2, 3 Iya Kalau lewat jalan Sekarang lagi kita sih Jalan-jalan Jalannya belum selesai semua Berarti tetap 3 yang ke terakhir ya Pak ya? 3 yang terakhir Ya waktunya apa? 1 jam Kalau ke 3 dulu Terus ke 1 jam Aku juga 1 jamnya ketinggalan Ruta Damri Intermark BSD Sampai ke Bandara ini Melewati full tol ya Dan keluar di gerbang tol Benda Utama Dan pemberhentian pertama adalah Di terminal 1, 2 Kemudian baru di terminal 3 Bus yang digunakan Untuk ke Bandara Dari Intermark BSD ini Bus yang tergolong baru ya Sekitar 2 sampai 3 bulan Dan yang paling saya senang adalah Ini lihat Sopirnya udah pake Sabuk pengaman Jarang banget Sopir pake sabuk pengaman Kayak gini Sopir pake sabuk pengaman Sopir pake sabuk pengaman Sopir pake sabuk pengaman Sebelum nyampe bandara ini Tepatnya di depan bandara Ada pengecekan penumpang Ke Sopir Damri Akhirnya 45 menit Nyampe juga di Bandara Soekarno-Hatta Tapi ini kita ke terminal 1 dan 2 Baru ke terminal 3 Nah buat temen-temen yang mau ke bandara Tapi menggunakan kendaraan pribadi Dan pengen nginepin kendaraannya di bandara Atau parkir inap Saya juga sudah buatin videonya Namanya parkir inap suarna Bandara Soekarno-Hatta Kalian bisa tonton disini ya Karena cuma ada 3 penumpang Dan semuanya ke terminal 2 dan 3 Termasuk saya Jadi terminal 1 nya di skip ya Langsung ke terminal 2 Dan lanjut ke terminal 3 Baru 3 bulanan 3 bulanan ya Tadinya kan yang coklat itu ya Kursinya ya Sekarang udah baru jadi biru Betul Jadi kecil semua ya pak Sekarang dijadikan kecil aja Ya praktis makin aja Penuh banget Kalau semuanya ke terminal 3 Berarti langsung ke terminal 3 ya pak Berarti gak harus ke terminal 2 dulu ya Kalau penumpang Kalau penumpang Kalau penumpang Kalau penumpang Kalau penumpang Langsung ke trusnya Langsung ke pengendapan aja gitu ya Langsung ke牙hu Langsung ke tengah Langsung ke pengendapanеле Kalau ke tengah Kalau biasanya gimana pak Banyak kak? 6 my enggak ya Larseitsnya Kalau mobil ini seajanya Terus jalan Walaupun changing jalan Oh gitu kalau isi tiga kayak gini standar ya Oh tiga kali PP kalau paling ramai Oh ya betul Senin terus pulangnya Rabu Setelah perjalanan kurang lebih 50 menit dari Intermak BSD sampai ke bandara akhirnya sampai juga di Terminal 3 Internasional Soekarno-Hatta Setelah ini saya akan lanjutkan perjalanan menggunakan pelita air menuju ke Balikpapan Terima kasih banyak semuanya yang sudah menonton Semoga videonya bermanfaat buat kamu yang pengen ke bandara Dan kalau ada pertanyaan silahkan kamu bisa komentar di bawah Dan jangan lupa subscribe ya Sampai ketemu di video selanjutnya Akhirnya pas banget nyampe di 50 menit 49 menit dari Intermak BSD Sampai ke Terminal 3 Kalau Terminal 2 tadi sampai sini tuh cuman 40 menit ya Kalau Terminal 3 beda 10 menit lebih lama Jadi gitu perjalanan naik Damri dari Intermak BSD sampai ke bandara Kurang lebih 49 menit atau 50 menit Jadi bisa jadi alternatif buat kamu kalau mau ke bandara dari BSD Jadi siapa nih yang mau naik Damri ke bandara? Komentar di bawah ya Sampai jumpa di video selanjutnya